Total sebanyak 1.276 industri yang tersebar di 13 kecamatan di kota Tanggerang. Para buruh menolak hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah yang sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui hasil rapat paripurna Senin kemarin. Situarco melaporkan hari ini mokok nasional aksi bergerak menuju DPRD Situarco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berjumpa kembali dengan EJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak para buruh. Jadi memang kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna. Jadi secara konstitusional memang Undang-Undang Cipta Kerja itu sah. Tetapi di luar sana para mahasiswa, kemudian para pekerja, para buruh itu menolak terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Ada yang menarik teman-teman terkait dalam rapat paripurna kemarin ada sikap dari Puan Maharani ini yang mendapat sorotan publik terkait Puan Maharani mematikan mikrofon ketika salah seorang politisi dari Partai Demokrat memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dimatikan oleh Puan Maharani. Dan ada pengamat yang menilai bahwa sikap yang dilakukan oleh Puan Maharani adalah sikap kekanak-kanakan. Padahal Puan Maharani ketua DPR, dia seorang politisi, harusnya lebih dewasa, menyikapi perkembangan di dalam sebuah rapat. Jadi harusnya berikan waktu kepada Partai Demokrat untuk memberikan pandangannya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan akhirnya memang fraksi dari Partai Demokrat maupun dari PKS ini tidak sepakat, tidak setuju dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pun akhirnya kalah karena memang koalisi di sana, koalisi pemerintah cukup kuat. Nah, itu yang terjadi di dalam ruang sidang. Perjuangan yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS memang harus dihargai. Nah, teman-teman, ada juga yang saya kritisi terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ada mantan anggota Dewan yang juga mengkritik terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa politisi itu mengatakan harusnya DPR itu mendengarkan aspirasi masyarakat, pendapat masyarakat, pendapat rakyat. Harusnya itu didengar. Nah, orang itu adalah Fahri Hamzah yang mengkritik terkait pengesahan RUU Cipta Kerja. Kalau saya ambil berita dari suara.com, teman-teman, pernyataan yang disampaikan Fahri, ada judul yang cukup menarik, ucapan Fahri ke DPR disentil. Sekedar ngomong mah burung BIO juga bisa, bang. Ini kritikan kepada Fahri Hamzah. Karena Fahri Hamzah mengkritik apa yang dilakukan oleh DPR. Karena masyarakat juga tahu, teman-teman, Undang-Undang KPK yang kemarin disahkan itu atas persetujuan, atas kesepakatan Fahri Hamzah dan kawan-kawan. Karena pada waktu itu juga ada demo dari masyarakat, dari mahasiswa, menolak revisi Undang-Undang KPK. Tetapi itu pun oleh Fahri Hamzah diketok, disahkan Undang-Undang KPK yang baru. Sehingga KPK seperti ini keadaannya. Banyak pegawai yang mundur dari KPK, termasuk dari Febri Diansah. Febri Diansah dulu pernah menjadi cupir KPK. Kemudian Kepala Humas KPK, akhirnya meninggalkan KPK. Karena memang KPK saat ini berbeda dengan KPK yang dulu. Karena faktor keadaan politik yang ada pada saat ini tidak memungkinkan Febri Diansah itu berada di KPK. Akhirnya keluar. Nah, teman-teman, kita kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja. Ada penolakan dari para buruh. Dan hari ini para buruh melakukan unjuk rasa. Ternyata, teman-teman, mahasiswa pun juga berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, mahasiswa sadar bahwa ini harus diperbaiki. Dan mahasiswa ini menuntut kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan perpu mencaput Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Kita baca beritanya, teman-teman. Saya ambil dari CNN Indonesia, teman-teman. Mahasiswa akan gabung dengan buruh demo di istana. Nah, ini teman-teman, mahasiswa juga akhirnya turun ke jalan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI, bahkan melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Negara Jakarta pada di Kamis 8 Oktober 2020 besok. Berarti, besok ini akan ada demo, teman-teman. Ini sebenarnya sesuai yang disampaikan kemarin oleh kami, oleh Pak Din Samsudin, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR ini menimbulkan kegaduan nasional. Dan ternyata memang apa yang disampaikan Pak Din Samsudin benar. Jadi, mahasiswa buruh melakukan demo, ini adalah kegaduan akibat disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal saat sekarang ini adalah bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana memakai masker, bagaimana cuci tangan, bagaimana tidak berkerumun dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Tetapi yang terjadi ini malah kegaduan. yang diakibatkan disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi yang rencana dimulai pukul 10.00 WIB, ini bakal diikuti mahasiswa dari 300 universitas, baik dari Jabodetabek hingga wilayah lain, seperti Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Jadi, aksi demontrasi yang dilakukan mahasiswa ini melibatkan 300 universitas. Jadi, cukup banyak teman-teman, kalau 300 universitas melakukan demo di depan Istana Merdeka Jakarta. Saya kutip dari pernyataan BMSI, teman-teman. Kemarin kami baru saja konsolidasi nasional, dan semua wilayah sudah menyatakan tanggal 7 Oktober ini bakal turun wilayah, kecuali Jabodetabek besok tanggal 8 Oktober akan kedatangan dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, merapat semua ke Istana, kata Koordinator Media Aliansi BMSI Andri Kiyaruloh, saat dihubungi CNN Indonesia pada Rabu 7 Oktober 2020. Jadi, kalau melihat pernyataan yang disampaikan oleh BMSI, teman-teman, bahwa demo mahasiswa itu akan digelar tanggal 7 dan tanggal 8. Jadi, tanggal 7 dan 8 itu melakukan aksi unjuk rasa. Padahal sesuai dengan instruksi dari Kapolri, tidak boleh melakukan unjuk rasa. Tetapi, kayaknya mahasiswa tidak bergeming. Dia tetap akan melakukan unjuk rasa. Andri menyebut tuntutan mereka masih sama, yaitu mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu terkait pencaputan undang-undang cipta kerja. Nah, ini luar biasa, teman-teman, yang dilakukan oleh mahasiswa peduli terhadap persoalan bangsa. Karena undang-undang cipta kerja itu tentu akan berefek kepada para pekerja, para buruh. Dan ini ada pembelaan dari mahasiswa. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa itu tidak punya kepentingan politik. Dia tidak punya kepentingan politik, karena memang mahasiswa itu tugas, fungsi pokoknya memang belajar di universitas atau di kampus. Tetapi ini melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta Kabupaten Presiden Jokowi mencabut undang-undang cipta kerja yang diserahkan oleh DPR. Ia mengatakan mahasiswa bakal menyuarakan penolakan undang-undang cipta ker yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus menggemparkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR. Nah ini teman-teman suara mahasiswa mulai tidak percaya kepada pemerintah dan DPR. Karena memang teman-teman sebenarnya undang-undang dibuat itu untuk memudahkan masyarakat, bukan untuk menyulitkan masyarakat. Tetapi kalau memang menyulitkan masyarakat akibatnya seperti ini. Mahasiswa turun ke jalan, akhirnya melakukan unjuk rasa, meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut undang-undang cipta kerja tersebut. Kita lanjutkan teman-teman, fokus kita adalah bagaimana membuat Presiden dalam membuat Perpu. Kendati demikian, Andi belum bisa memastikan berapa total mahasiswa yang akan bergabung dalam aksi itu. Namun ia memastikan, aksi itu akan diikuti ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara sampai saat ini, kami masih rekap data dari kehadiran mahasiswa, baik PTN dan PTS, jelas Andi. Bakal rame teman-teman, tanggal 7 hari ini teman-teman. Hari ini dan besok, kita lihat perkembangan di lapangan, bagaimana unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Yang kita harapkan tidak terjadi sesuatu yang menimpah mahasiswa yang lebih fatal. Artinya, seperti ada mahasiswa yang berdarah dan sebagainya, kita tidak menginginkan itu. Jadi, demo damai, supaya aparat juga memahami itu. Tidak ada kepentingan mahasiswa secara politik terkait undang-undang cipta kerja. Karena gerakan mahasiswa adalah gerakan moral. Kalau kita ingat, gerakan moral ini sama dengan gerakan kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia juga gerakan moral. Jadi, tidak punya kepentingan, pretensi politik terkait aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Di hubungi terpisah, Koordinator Pusat Aliansi BMSI, Remy Hastian, menyebut, aksi ini sudah dipersiapkan jauh hari dan sudah mengajukan izin untuk aksi turun jalan kepada aparat keamanan. Di dalam aksi masa ini, hanya sekedar pemberitahuan yang sudah kita kirim ke teman Polda dan nantinya mungkin membantu kita mengamanan keadaan di lapangan. Dan ini memang harusnya dilakukan, teman-teman. Jadi, tugas pokok dari pengamanan adalah mengamankan. Mengamankan mahasiswa yang melakukan aksi demo. Para pekerja yang melakukan aksi demo. Mengamankan. Jangan sampai menimbulkan kejadian-kejadian yang parah. Misalkan ada mahasiswa yang berdarah-darah dan sebagainya. Ini kita tidak inginkan, teman-teman. Terkait teknis di lapangan, Remy mengaku sudah wanti-wanti mahasiswa untuk melakukan aksi damai dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kesehatan COVID-19 di tengah pandemi. Nah, rasa kita membawa aksi damai. Tapi, kami tidak bisa memastikan keadaan di lapangan. Karena dinamika itu pasti ada, kata Remy. Kami juga sudah siap para medis karena kondisinya di tengah pandemi seperti itu. Impuhnya. Remy pun mengaku tak gentar untuk tetap mengikuti aksi meski ada surat telegram rahasia STR dari Mabes Polari yang melarang aksi unjuk rasa buruk pada 6-8 Oktober mendatang. Dalam STR itu, aparat kepolisian diminta tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan di lapangan. Polisi pun menyiapkan sebanyak 9.236 personil gabungan untuk menjaga sejumlah lokasi demi mengantisipasi aksi demontrasi menolak undang-undang Ciptaker di Ibu Kota. Itu, teman-teman, yang disampaikan mahasiswa. Mahasiswa tidak gentar. Walaupun sudah ada STR, yaitu surat telegram rahasia dari Mabes Polari yang melarang aksi demontrasi bertanggal 6-8 Oktober 2020. Itulah mahasiswa, teman-teman. Mahasiswa akan menyampaikan aspirasinya, akan berunjuk rasa, karena itu memang sejak dulu mahasiswa menyampaikan pesan moral. Jadi kalau ada undang-undang yang itu bertentangan dengan masyarakat, undang-undang yang merugikan masyarakat, maka mahasiswa turun ke jalan. Ini sama kasusnya, saya melihat, seperti demontrasi menolak undang-undang KPK yang baru. Mahasiswa juga begitu, menolak dan minta Jokowi menerbitkan perpu, mencaput undang-undang KPK yang baru. Tetapi itupun Pak Jokowi tidak bergembing juga. Lanjut saja undang-undang KPK yang baru sampai hari ini, tidak ada perpu. Demikian juga dengan ini, teman-teman, undang-undang Ciptakerja, tuntutan mahasiswa juga sama, menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan perpu, mencaput undang-undang Ciptakerja. Walaupun kita tahu, teman-teman, prediksi saya, Jokowi pun juga tidak akan menerbitkan perpu, undang-undang Ciptakerja. Tetapi inilah yang akan dicatat oleh sejarah bahwa mahasiswa turut berjuang, membela masyarakat, membela rakyat, dengan aksi turun ke jalannya. Tidak apa-apa, tidak berhasil. Tetapi ini adalah sebuah perjuangan. Karena perjuangan itu tidak dinilai dari hasilnya saja, tetapi dari prosesnya juga dinilai. Karena secara sunatuloh, teman-teman, manusia ini berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Jadi kita boleh berjuang, boleh bekerja, tetapi hasilnya ini Allah yang menentukan. Apakah berhasil atau tidak. Itu, teman-teman, yang kita bisa bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman sangat bermanfaat, sangat mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir, jangan lupa, tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.